Halo Halo teman-teman di video kali ini saya bakalan menjelaskan tentang cara melakukan pembayaran menggunakan aplikasi PLN mobile yuk simak terus videonya jangan lupa like dan subscribe dan share semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua Oke yang pertama kita kita tekan menu token dan pembayaran terus akan muncul tempelan seperti ini kita pasti IDPL ke industri kita atau yang sudah kita hafal terus kita tambah ID pelanggan kita klik di bawahnya nah terus ada muncul menu seperti ini kita klik tagihan pasca bayar tombol di bojok terus pilih tagihan kita tekan tombol di bawah nah disini akan lanjutkan pembayaran disini ada menu paling bawah kita klik tombol warna hijau yang di bawah nah disini akan muncul pilih metode pembayaran nah disini kita akan memilih metode pembayarannya terserah ya nanti kalian mau punya aplikasi mobil banking BNI bisa disini akan memasukkan virtual akunnya kalau saya disini menggunakan mobil banking BNI ya nanti kita akan masukin virtual akunnya kalau kalian yang menggunakan aplikasi lain bisa pakai link aja shopeepay juga bisa atau beripa atau mandiri juga bisa terserah kalian ya mau enaknya gimana nanti tinggal kita pilih bayar ada tombol di bawah kita tekan tombol bayar yang paling bawah setelah kita pilih metode pembayarannya nah disini ada nomor virtual akun BNI nya ya kita tinggal klik salin setelah kita klik salin terus kita masuk ke aplikasi mobil banking BNI nya atau kita lihat dulu disini cara-cara memasukkan virtual akunnya disini sudah tertera ya di bawah untuk keterangan pada aplikasi PLN mobilnya nah nanti akan saya lanjutkan pada menu 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 aplikasi mobil banking saya oke kita baca-baca dulu nanti saya akan jelaskan bagaimana cara memasukkan ke virtual akunnya oke lanjut ke aplikasi mobil banking BNI saya masuk ke tampilan mobil banking BNI saya kita pilih menu transfer ya kita klik aja menu transfer nah disini di bawahnya ada tulisan virtual akun kita klik aja menu virtual akun terus kita klik tekan menu di bawahnya tekan lanjut tombol lanjut nah disini ada tertera jumlah yang akan kita bayarkan nah ini sangat murah ya adminnya cuma 1750 untuk admin PLN mobilnya atau aplikasi PLN mobil sangat murah sekali adminnya nah terus kita transaksi aja ya kita kirim aja untuk pembayaran listriknya nah otomatis nanti setelah kita proses dan berhasil nah disini ada keterangannya transaksi berhasil ya jumlah jumlah yang sudah kita bayarkan juga ada kebetulan saya disini memakai tagihan PLN listrik ya saya tidak memakai token nanti di video selanjutnya saya bakalan jelaskan tentang cara pembelian tokennya di aplikasi PLN mobil nah kita masuk ke menu ini lagi menu PLN mobil nah disini tinggal kita klik lihat transaksi saya kita bisa klik nanti bisa kita klik lihat transaksi saya nah disini sudah lunas ya muncul keterangannya sudah lunas kita bisa juga klik di keterangan sudah lunasnya ini nanti ada keterangan bahwa pembayaran listrik kita sudah berhasil nah disini kita bisa screenshot juga untuk bukti kita bahwa sudah melakukan pembayaran melakukan pembayaran menggunakan aplikasi PLN mobil banking oke disini juga ada buktinya nanti akan muncul di Gmail kita ya disini ada akuitansinya juga nanti kita buka bisa buka di Gmail kita ada bukti transaksi kita bahwa sudah melakukan pembayaran menggunakan aplikasi PLN mobil banking atau tepatnya PLN mobil yang bisa didownload di Playstore nah disini ada akuitansinya atau bukti transaksinya sudah masuk ke Gmail kita selamat mencoba ya teman-teman Oke itu saja informasi dari saya dan bye selamat mencoba ya teman-teman